Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami akan ajak Anda untuk ke Kediri. Di sana ada wisata edukasi Marwah Tribuners, tepatnya di Desa Sidowarek, Kejamatan Pelemahan Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang satu ini menawarkan edukasi islami, seperti fasilitas miniatur replika Ka'bah hingga tempat-tempat untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Dan untuk mengetahui detail tempatnya, ada rekan kami Didi Masudi dari Suria dan akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Didi. Ya, terima kasih. Selamat sore, Ariska dan tribuners sekalian. Jadi di Kediri ini semakin lengkap beberapa wahana tempat wisata. Selain beberapa wisata alam, juga ada wisata edukasi. Di Kediri juga ada kampung Anggrek dan juga wisata edukasi Marwah. Dan wisata edukasi ini memang tergolong baru, karena baru dibuka secara penuh untuk pengunjung ini pasca pandemi COVID-19. Karena saat COVID-19 kemarin, meskipun dibuka tapi masih dibatasi. Dan meskipun sekarang sudah dibuka, tapi tetap melapangelolanya, tetap melakukan protokol pesehatan. Yang menarik, di tempat wisata edukasi Marwah ini ada bangunan replika miniatur Ka'bah yang ada di tengah-tengah bangunan. Dan ini yang menjadi favorit pengunjung untuk berspot selfie di depannya. Dan memang sesuai dengan teman namanya, miniatur Ka'bah replika ini juga ada Hajar Aswad, dan juga di sekolahnya juga ada Makomika Brahim, terus juga ada miniatur Bukit Sava dan Marwah, dan juga satu lagi ada terowongan Mina. Jadi, begitu pengunjung masuk ke dalam, itu langsung melalui lorong yang diberi nama terowongan Mina. Lorong sepanjang 25 meter ini kemudian masuk ke arah replika miniatur Ka'bah yang ada di tengah-tengah bangunan. Dan kemudian juga ada beberapa tenda-tenda yang ada di sekitarnya, kemudian juga beberapa spot-spot yang ada di sekitar Ka'bah. Di antaranya ada Bukit Sava dan Mawah, terus kemudian juga ada tenda-tenda yang di mana jemaah haji itu setiap musim haji, dia selalu menginap semalam di tenda. Kemudian juga ada bangunan-bangunan yang lain yang terkait dengan prosesi ibadah haji. Dan untuk masuk ke tempat ini sangat terjangkau karena setiap pengunjungannya dikenakan tarif Rp10.000. Dan di lokasi ini juga ada kafe dan juga ada kolam renang indoor yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai bersama keluarga. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Didi Masudi dari Surya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!